Anak kita butuh banget kan tidur, tetapi kok tidurnya malam terus, bahkan tidurnya bisa jam 10, jam 11, jam 12, bahkan jam 1 malam. Apa sih sebetulnya yang harus kita lakukan supaya anak kita itu tidurnya kuantitasnya cukup dan juga kualitasnya oke? Karena ternyata tidur banyak sekali hubungannya dengan perkembangan otak. Yuk kita bahas tuntas tentang tidur di video ini. Thank you mama. Apakah tidur si kecil cukup? Nah ternyata durasi tidur itu benar-benar tergantung dari usianya, karena semuanya itu tergantung dengan perkembangan otak. Seperti yang kita ketahui, kalau newborn atau bayi baru lahir itu tidur bisa 22 jam atau 23 jam, lama banget kan ya? Ini dikarenakan perkembangan otaknya itu lagi sangat-sangat pesat. Tetapi semakin besar anak kita, pasti deh durasi tidurnya itu akan berkurang. Kita sebagai orang tua berkewajiban untuk memastikan durasi atau panjang tidur si kecil itu benar-benar cukup. Yuk kita lihat tabel ini. Kenapa sih si kecil itu harus tidur yang cukup? Tidur yang cukup itu bukan berarti kita hanya melihat berapa jam anak kita tidur. Melainkan kita juga harus memastikan jam tidurnya itu pas. Pernah denger dong yang namanya growth hormone? Nah growth hormone ini paling tinggi di antara jam 11 malam sampai jam 2 pagi. Kenapa sih penting banget growth hormone? Hormon ini merupakan hormon pertumbuhan. Bukan hanya untuk pertumbuhan berat badan, melainkan juga penting banget untuk perkembangan otak dan emosi. Jadi anak kita yang tidurnya kemaleman, belum sampai deep sleep pada saat sekitar jam 11 malam sampai jam 2 pagi, biasanya tidak akan mendapatkan keuntungan dari growth hormone ini. Nah kalau anak kita kurang tidur atau tidurnya kemaleman, biasanya emosinya awut-awutan banget. Marah-marah terus, tantrum terus, kalau sekolah susah banget dibangunin, kurang fokus, ngantuk terus saat dia sekolah, yaudahlah ribet banget. Jadi yuk kita terapkan rutinitas tidur supaya kualitas dan kualitas tidur si kecil cukup. Apa sih sebetulnya yang harus kita perhatikan? Berikut adalah faktor-faktor yang paling sering mengganggu tidur si kecil. Nomor 1, anak kita itu sudah tidak dianjurkan untuk bermain motorik lari-larian, kemudian ketawa-ketawa kencang di atas jam 6 malam. Jadi kalau anak kita itu masih terlalu aktif pada malam hari, biasanya dia akan lebih sulit tidur. Kalau kita berprinsip bahwa, gak apa-apa, biarin aja anak kita capek supaya nanti tidurnya pulas, mendingan aktivitasnya itu kita lakukan pada siang dan sore hari, bukan setelah jam 18. Nomor 2 adalah matikan gadget sebelum si kecil tidur. Jadi kalau sudah mendekati waktu jam tidur si kecil, kira-kira sekitar 2 jam sebelum anak kita tidur, sebaiknya kita mematikan gadget tersebut. Alasannya adalah, biasanya apa yang ditonton oleh anak kita itu akan terekam di otak si kecil. Bisa bayangkan kan, kalau kita menonton horror atau kita menonton sesuatu yang tidak menyenangkan, biasanya sering ke bawah mimpi. Sama juga deh dengan si kecil. Tapi bedanya itu mungkin bukan film-film horror, tetapi film yang membuat mereka lebih excited dan lebih happy. Karena ini juga bisa mengganggu pola tidur mereka. Nomor 3, buatlah rutinitas sebelum tidur. Jadi setelah makan malam, kemudian anak kita contohnya mandi, kemudian kita sudah mematikan lampu di kamarnya dan menggunakan lampu warna kuning. Kita jangan menggunakan lampu warna putih lagi, biasanya lampu warna putih akan membuat mereka lebih aware dan juga lebih terbangun. Selain dari itu, yang harus kita perhatikan adalah intonasi suara kita. Pastikan intonasi suara kita itu tidak terlalu tinggi atau tidak terlalu melengking, supaya kita tidak membangunkan anak kita. Nomor 4, kalau kita merasa anak kita itu aktif banget, coba deh perhatikan asupan gula mereka. Kalau gulanya itu kebanyakan, apalagi kalau makan cemilan manis itu setelah makan malam atau setelah jam 18, anak kita bakal aktif banget. Jadi, gula yang dikonsumsi oleh si kecil itu seakan-akan kopi buat kita. Kita kan nggak mungkin kan minum kopi malam-malam, jadi please banget kita hentikan cemilan manis untuk si kecil, terutama setelah makan malam. Faktor kelima adalah perhatikan durasi jam tidur siang mereka. Jangan sampai tidur siangnya itu kelamaan, atau tidur siangnya itu kesorean. Jadi, kalau kita mau membuat rutinitas tidur siang, pastikan anak kita itu terbangun jam 15.30 sampai maksimalnya itu jam 16. Jangan sampai anak kita itu terbangun lebih dari jam 16, yaitu saat matahari sudah mulai terbenam, karena biasanya anak kita akan kesulitan untuk tidur malam. Jadi, perlu banget ditegain untuk bangunkan si kecil. Karena banyak sekali orang tua yang mengatakan, dook, masa tega banget anaknya dibangunin? Betul, harus dibangunkan daripada kualitas tidur malamnya itu jadi berantakan, dan jadinya si kecil tidak bisa mendapatkan growth hormone. Faktor nomor enam ini merupakan salah satu yang paling penting, yaitu kalau anak kita tidurnya kemalaman, cara untuk meriset atau mengembalikan lagi jam tidur mereka, adalah dengan membangunkan mereka benar-benar pada pagi hari. Contohnya, ada beberapa anak yang tidurnya di atas jam 12 malam, tetap harus kita bangunkan jam 7 pagi. Anak kita tidurnya jam 2 pagi, tetap wajib dibangunkan jam 7 pagi juga. Jadi, karena dia bangunnya lebih pagi, dia memang betul akan lebih ngantuk, tetapi dia jadinya bisa tidur siang lebih cepat. Kemudian, tidur siangnya akan kita bangunkan sebelum jam 16, supaya kualitas tidur malamnya juga jauh lebih baik. Jadi, sekali lagi, harus tega untuk membangunkan si kecil pada pagi hari, supaya jam tidurnya itu bisa kita reset. Konsisten selama 1-2 minggu untuk melihat perubahan. Satu lagi nih, mama dan papa, ternyata anak kita yang sudah di atas usia 3 tahun, tidak perlu dipaksa untuk tidur siang. Daripada mereka dipaksa untuk tidur siang, biasanya mereka ngamuk karena mereka ingin main. Nah, ini yang menjadikan tidur siangnya itu jadinya lebih sore, dan jadi bangunnya itu lebih malam. Ini biasanya seringkali mengganggu kualitas tidur pada malam hari. Jadi, nggak usah dipaksa lagi, biarkan saja mereka bermain, biarkan saja mereka capek, supaya tidur malamnya bisa lebih berkualitas. Nah, buat mama dan papa yang masih memiliki bayi, terutama bayi baru lahir, rewel terus, jam tidurnya berantakan, kita nggak tahu kenapa, boleh banget nih check up video ini. Karena biasanya bayi kita yang kesulitan tidur, mungkin saja sedang mengalami kolik. Semangat terus mama papa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!